Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi pasnya di pancing koboy apa kabar teman-teman sekalian ya semoga masih diberikan kesehatan selalu dan dilancarkan segala urusannya amin hari ini saya masih kedatangan sebuah reel lagi ya dengan produk Kenzie nah kalau udah dengar produk Kenzie pasti saya dikirimin dari toko beta fishing yang ada di Surabaya dia mengirimkan sebuah yang kemarin ada reel OH dan sekarang mengirimkan lagi sebuah reel terbarunya lagi tipenya tipe reel bedcasting ya tipe reel bedcasting sebenarnya udah seri lama cuman ini mengeluarkan varian terbarunya reelnya apa ini dia reel dari Kenzie Kenzie Maruti XT20 sebelumnya itu pernah keluar Maruti yang versi XT12 XT15 XT18 dan ini terbaru yaitu XT20 nah pembaruannya apa aja nanti kita sama-sama tahu kita sama-sama bongkar apa pembaruan dari Maruti XT20 ini ya sebelum saya buka penampakan reelnya sedikit saya baca dulu spesifikasi yang ada di dalam boxnya oke yang pertama beratnya disini tertulis 190 gram nanti kita cek aja kita timbang berapa berat sebenarnya kemudian gear rasionya 6.3 banding 1 gak terlalu tinggi ya gear rasionya gear rasionya putaran 6 kemudian max tracknya tertulis disini 10 kilo agak lumayan gede 10 kilo mengingat ini reel bedcasting ya kemudian land kapasitinya ini dari 0,26 mm bisa menambung 140 meter dan yang paling besar 0,30 mm bisa menambung 110 meter oke kemudian 9 plus 1 ball bearing banyak juga ya nanti kita cek aja kemudian nah mungkin pembaruannya disini dia mempunyai large diameter chopper gear large diameter nah ini gambarnya disini gear pada drive gear main gear nya dan di pinion gear nya 2 gear tersebut mungkin ukurannya diperbesar untuk XT yang 20 gitu teman teman oke langsung saja kita buka seperti apa penambahannya kenzi maruti XT oke di dalam box nya terdapat pouch dan terdapat ini dia part list oke ini dia reel nya langsung saya buka saja reel nya seperti apa kenzi maruti XT 20 ini dia oke ini dia maruti XT 20 terdapat 2 warna teman teman ini yang saya dapat ukuran merah hitam satu lagi ada yang gold hitam ya merahnya pada spool pada tension dan sedikit pada ini bagian handle tuh ya langannya hitam dan chrome ya bagian tambarnya chrome dan bagian depannya ini frame depannya juga chrome sama ini pengatur brick ini juga chrome oke apalagi harga warna udah ya 2 warna kemudian harga dari beta fishing membandrol dengan harga maruti XT 20 ini harga Rp320.000 nanti bagi teman teman yang berminat nanti link pembelian dari toko beta fishing saya cantumin di kolom desk di bawah silahkan kunjungi disitu ya teman teman oke ini dia kenzi maruti bagi teman teman yang cocok apa namanya suka dengan casting pastinya ya casting mau di fresh water atau mau casting di salt water ini bisa jadi alternatifnya hanya Rp320.000 lumayan murah ya lumayan murah seperti apa kualitasnya nanti kita sama-sama buka saja kita bongkar sekarang kita timbang dulu sebelum kita bongkar tadi tertulis 290 gram ya teman temannya realnya atau nyatanya berapa ini dia kita sama-sama tahu oke 200 gram saja selesai 10 gram ya gak jauh beda sih ya 200 gram teman teman kenzi maruti XT 200 gram ini dia yuk kita bongkar saja langsung ya teman teman gitu terus jangan kemana-mana oke teman teman ini dia penampangan lebih-lebih di delay dari kenzi maruti XT 20 ini yang saya dapat yang warna merah hitam ya teman teman jadi merah di bagian spool kemudian di tensen spool dan di bagian ini apa namanya pengamannya pengaman handle ini seperti ini lainnya hitam chrome di warna tambah dan di frame bagian depan gitu ya sama ini apa namanya drag handbrake pengatur brick ini kemana chrome oke kemudian silahkan dilihat-lihat teman teman kenzi maruti XT 20 ini yang pasti dia masih menggunakan apa namanya magnetic break ya teman teman ya kita lihat putarannya oke ini dia putarannya oke langsung saja kita coba oh ya ini untuk tensennya dia tidak ada clickernya jadi tinggal putar saya tidak ada clicker kalau start drag sih ada ada clickernya ya ini ya tensen ini gak ada clickernya oke langsung kita buka saja ini ada apa namanya settingan brick magnetic brick ambar ya kemudian ini handle start drag tensen spool line guard di depan ini apa namanya real seat foot railnya oke udah langsung kita buka saja teman teman kita buka ini dulu breaknya oke ini dia ini menggunakan magnetik ada berapa pin ada 1 2 3 4 5 5 pin untuk magnetiknya ya teman teman dan disini ada 1 buah bol bering tertutup bagus ini bahan plastik ya rapid lah ya rapid untuk tutup ininya magnetic breaknya 5 pin ya 5 pin saja beserta 1 buah bol bering oke saya taruh dulu disini tidak ada angka ya cuman min max aja ya setelan breaknya kemudian ini spoolnya saya tarik teman teman ini dia spoolnya ada bol bering 1 disini lagi tertutup juga oke saya taruh lagi oke lanjut kita mau buka bodinya ya teman teman kalau mau buka bodi sebelum kita buka bodi kita buka dulu handle nya ya kita buka handle dulu selanjutnya kita buka pengamannya dulu ya teman teman kita buka nut rotor murnat nya ke kanan oke ini dia handle nya handle berbahan aluminium belum ya ini eva oke saya taruh lalu ini start drag nya oke pelan-pelan teman kalau buka start drag bisa banyak special disini banyak ring special ini dia start drag nya ini ya ini banyak ring special hati-hati oke kita ambil semua ini ya kita taruh disitu nah tinggal sekarang kita buka ini tension ini ya knob nya kita buka saja oke seperti ini lalu saya mau buka oh iya ini masih ada special oke udah selesai ini udah special selesai sedikit lagi kalau udah tinggal kita buka bodi nya nanti oke oke udah selesai tinggal kita buka bodi ada 1 2 3 dan 4 di bagian sini saya buka dulu ya oke bodi sudah saya buka tinggal saya tarik saja untuk side plate bodi ini dia nah ini sebentar saya taruh dulu oke saya taruh dulu sebentar teman teman ini dia ini ada di bagian apa namanya tension eh semasa bagian tension dia tidak ada ball bearing disini kosong ya bagian tension tidak ada ball bearing kosong ya oke kemudian di bagian ini ada ball bearing satu di bagian handle tadi yang kelihatan dari sini ya di atasnya one way ini ada ball bearing satu dan ini saya mau ngambil one way nya sebentar ada busing apa biarkan saja di dalam nah bukan ini 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 busing di dalamnya ini ini one way clutch ada roll bearing disitu ya teman teman biarkan saja disitu ya aku kentara melalapas semua roller bearing oke biarkan saja di dalam nah udah ya one way nya ada disitu one way clutch oke saya taruh aja untuk body disini bagian tension tidak ada spool eh tidak ada ball bearing ya biasanya disini ada ball bearing ini gak ada posongan oke ini dia bagian mekanik dalamnya oke kita mulai dari bagian ini menshaft menshaft kuningan pasti ya menshaft kuningan dan ini ada apa namanya drive gear dan ini ada drag washer dan key washer nya coba kita buka dulu seperti apa oke ini dia oke ini dia memang agak tebal sih ya kalau diameter sih kayaknya sama sih menegak tebal ini key washer key washer lalu ini ada drag washer tapi ini drag washer nya sepertinya udah nempel ini bahannya teflon ya teflon atau udah karbon tech tapi bisa-bisa dibuka sih nah ini dia teman-teman ini bahannya karbon tech sih tapi cuman satu lapis ya cuman satu lapis dan satu buah key washer juga oke key washer nya ini aluminium bukan ya maksudnya dia tahap terbarat gak ya key washer ya coba saya cek dulu oke bagus jadi oh nempel dikit sih tapi gak terlalu sih untuk key washer nya key washer 1 dan drag washer berbahan karbon satu buah oke saya taruh dan ini main gear nya berbahan kuningan oke lanjut ini ada besar sih ya kalau saya bilang memang ini ini ada spring saya cabut dulu spring nya yoke nya yoke nya ini dia besar panjang biasanya kan pendek ya kalau di real BC umumnya ini besar teman-teman saya ambil dulu oke ini dia ini pinion gear beserta yoke ini yoke nya panjang besar tebal lagi ini pinion gear besar juga pinion gear ini mah kalau ini ini sih sama saya pikir untuk drive gear nya oke teman-teman ini dia setelah saya ambil yoke dan pinion gear nya seperti ini penampakannya ini tambarnya bagus dia berbahan aluminium ya dari sini ya kemudian masuk ke sini satu rangkaian ini dia aluminium ya kick lever nya juga bagus aluminium juga ini kick lever kemudian disini ada gear untuk menggerakkan ini kan main shaft langsung ke bawah dia berputar bersama warm shaft disini untuk menggerakkan line guard ya line guard nya warm shaft nya juga bagus line guard nya seperti ini teman-teman oke ya saya pikir ini saya suka dengan tambarnya dia bukan sambungan biasanya kan aluminium nya cuma sampai sini teman-teman aluminium nya cuma sampai sini dan disininya teplon plastik tapi kalau ini enggak dia keseluruhnya aluminium nih teman-teman sampaikan kick lever juga aluminium saya pikir lebih kuat ini teman-teman cuman minus nya disini tidak ada ball bearing di bagian pinion gear nah ini sih atau ya mungkin bisa ditambahin asal dia ada dudukannya aja kalau ada dudukannya bisa ditambahin oke ini masih kurang grease grease nantinya mungkin bisa saya tambahin grease ya biasanya kalau dipabrikan memang enggak kurang ini masih kurang banget ya teman-teman di bagian sini di bagian drive gear juga kurang grease nya di bagian pinion juga masih kurang ya gitu teman-teman Kenzie Maruti XT saya pikir ini untuk kekuatan sih sepertinya harusnya lebih kuat ya teman-teman secara tambarnya di aluminium kemudian pinion gear nya lebih besar dan yoke nya juga lebih panjang nih yoke nya lebih panjang dan pair nya juga lebih besar lagi gitu kalau untuk diameter ininya drive gear sama saja sih mungkin lebih tebal dikit gitu gitu aja teman-teman ya mungkin ininya sedikit lebih kuat tambarnya gitu gitu ya oke gitu aja teman-teman bongkar-bongkarnya dari unboxing review video dan bongkar dari Kenzimmer GXT20 langsung saya tereka kesimpulan untuk ball bearing teman-teman ya ball bearing tadi ada di bagian brake 1 bagian spool 2 bagian drive bagian handle ini 3 3 baru 3 baru 3 baru 3 mana lagi oh mungkin di bagian sini ya di bagian bawah ini bagian bawahnya main shaft ini ada satu lagi jadi 1 2 3 4 paling 4 ada 4 ya plus 1 nya adalah di bagian ini ini roller bearing bagian one-way clutch ya gitu harusnya biasanya di bagian tension ini ada spool apa ada ball bearing mana ini gak ada kosong oke ya apa cocok sih bagi yang baru belajar ini sangat rekomen Kenzi Maruti XT20 oke gitu ya dan bagi teman-teman yang berminat nanti Kenzi Maruti XT20 saya cantumin link pembelian dari toko beta fishing Surabaya di kolom deskripsi di bawah silahkan kunjungi disitu dan bagi teman-teman yang suka dengan video ini bisa klik like share juga ke teman-teman ke manceng lainnya semoga bisa jadi bahan referensi alternatif yang lagi cari-cari real bad casting murah ini salah satu alternatifnya oke sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan yang pasti yang penting mancing Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.